Ini kedatuan ini oleh para peneliti juga diindikasikan bahwa ini pernah digunakan sebagai pusat pemerintahan Majapahit ketika itu. Jadi komplek pemukiman dan juga istilahnya untuk menempatkan beberapa kaum bangsawan. Nah itu dibuktikan di sini, itu ditemukan ada yang namanya sumur upas. Nah sumur ya dibawahnya batu gilang ini itu ada lorong yang memanjang ke bawah. Tapi lorong itu kemana arahnya kita juga gak tahu. Tingginya apa? Dalamnya juga berapa kita juga gak tahu. Berarti belum ada yang ada tanam. Iya belum. Makanya oleh masyarakat karena lorong itu dianggap beracun akhirnya oleh masyarakat disebut dengan nama sumur upas. Atau sumur, nah sumur beracun, nah itu. Nah jadi dibawah batu gilang ini, sekarang juga ada batu gilang ini. Nah di sini dulu diperkirakan ada bilik, kemudian pintunya itu di sebelah sini. Pintunya diperkirakan menghadap ke timur. Nah itu ya. Nah sekarang ini jadi banyak sekali fungsinya. Salah satunya adalah sebagai tempat untuk meditasi atau yang lain. Nah jadi ini batu gilang. Nah ini juga pernah digunakan sebagai pusat pemerintahan Ibu Kota Masa Pahit. Tempat ini namanya Candi Bukti Raton. Kemudian di Pararaton juga disebutkan sebagai bukti pendukung bahwa di sini juga pernah digunakan sebagai pusat pemerintahan. Itu bahwa tempat ini juga ditempeli Bajra Lepah. Bukti Raton, pernah dengar nggak? Orang sejarah harus pernah dengar, nanti kalau ditanya muridnya gimana kalau jadi buruk. Bajra Lepah itu sejenis men putih, itu yang digunakan untuk istilahnya kalau orang Jawa itu melepok. Nah itu hanya digunakan oleh kaum bangsawan atau pejabat negara. Nah itu adalah sejenis men putih, itu yang biasanya hanya digunakan untuk kaum bangsawan. Jadi selain harganya mahal, itu hanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu. Nah itu yang namanya Bajra Lepah. Nah jadi nanti kalau ada pertanyaan, kenapa kok Candi Kedaton juga disebut sebagai pusat pemerintahan Ibu Kota Majapahit. Yang pertama tadi adalah sebagai bukti pendukung ditemukan banyak sekali keramik dari Cina. Kita tahu bahwa keramik itu kalau tidak orang mampu pasti tidak bisa membeli. Kemudian yang kedua, yaitu di Pararaton disebutkan bahwa Ibu Kota Majapahit itu juga ditempeli Bajra Lepah. Jadi sejenis men putih yang hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Kemudian itu ada altar. Nah di altar itu dulu ketika dilakukan restorasi, itu ditemukan kerangka manusia. Sekarang disimpan di sana kalau tidak ada lagi. Nah di sana tapi sudah ada ini ya apa? Sudah ada petinya. Jadi itu diperkirakan istilahnya orang yang menunggu di tempat ini dulu. Nah dari hasil penelitian, dari proses eskapasi, penggalian ya kemudian dan lain sebagainya. Nah di situs Candi Kedaton ini diperkirakan sudah digunakan kurang lebih sekitar 11 generasi. Bisa kita bayangkan satu komplek pemukiman itu digunakan 11 generasi. Makanya ketika ditemukan bata yang tertata, itu letaknya konteknya pasti berbeda-beda. Nah jadi ada yang menghadap ke sana, ada yang ke sana. Karena ini menunjukkan bahwa ini sudah pernah digunakan oleh 11 generasi. Makanya kenapa ketika kita melakukan penggalian, sudah kita temukan, itu kita gali lagi sampai ke bawah. Itu adalah untuk menentukan itu lapisan tanah. Nah ini kan lebih dalam. Jadi lapisan tanah itu dari generasi yang satu ke generasi yang lain, itu pasti lapisan tanahnya pasti berbeda. Nah itu, jadi kenapa kita gali itu agak ke dalam. Jadi seperti itu. Kayak menemukan perabutan atau apa gitu? Iya, jadi menemukan peralatan rumah tangga itu banyak yang terbuat dari keramik dan krakota atau tanah liat. Nah dari situ istilahnya. Kemudian pada tahun 1984, tempat ini juga pernah diukur menggunakan GPS. GPS, nah GPS itu sudah bisa menentukan arah. Nah itu diindikasikan oleh para peneliti bahwa tempat ini juga pernah digunakan sebagai pusat pemerintahan Majapahit. Dari kata-kata Kedaton itu sendiri. Nah bukti pendukungnya disebelah sana ada umpak. Kemudian ditemukan ini juga, ini untuk pintu. Nah ini untuk tiang panjangnya yang terbuat dari kayu. Nah ini sebagai tempat. Nah kemudian ini, ini apa namanya? Seperti congklak ini. Ini namanya peripih. Peripih itu sebagai tempat abu jenazah. Jadi biasanya setelah abu, mungkin disini ada bunga, kemudian ada air suci, ada lain sebagainya. Nah itu namanya peripih. Ini apa? Nah ini batu, biasanya itu digunakan sebagai alas. Alas istilahnya, kalau dari bilik satu ke bilik yang lain. Nah itu juga banyak ditemukan dari batu-batu seperti itu. Nah seperti itu, batu-batu yang kecah-kecah. Ini warnanya berbeda ya Pak? Apa? Warnanya. Iya warnanya agak berbeda. Karena 11 generasi Pak. Nah kemudian, ini sumur dari masa Majapahit sampai sekarang. Nah yang masih keluar sumber airnya. Nah makanya sumur kotak. Sumur kotak itu pasti berhubungan dengan konsep religi atau agama. Kalau sumur bulat, itu berhubungan dengan sehari-hari. Makanya di Majapahit itu ada tiga jenis sumur. Ada kotak, bata lengkung, dan jobong. Kalau jobong itu digunakan sebagai sarana irigasi untuk pertanian. Kalau bata lengkung digunakan untuk sehari-hari, masak atau minum. Kalau sumur kotak, pasti dekat dengan bangunan suci untuk pemujaan. Kalau dalam konteks Hindu yang berbentuk kotak, itu lambang surgawi. Yang berbentuk bulat, lambang duniawi. Nah makanya konteks Hindu itu sama dengan Islam. Makanya Ka'bah itu kenapa kok dikasih? Itu karena lambang surgawi. Nah ini airnya tidak pernah surut ya dari dulu sampai sekarang. Makanya yang ingin tahu air Majapahit, silahkan ambil air itu. Nah bisa digunakan untuk membasu atau apa. Ini sekarnya dibuka aja. Nah itu kan ada dulu, cuma dibuka aja. Yang murah biar bukanku juga. Oh, nyempol kanku ini. Terang nyempol sombol coba. Kenapa itu? Kenapa yang kedalamannya kita? Kedalamannya kalau di sini kurang lebih sekitar 5 sampai 7 meter. Pak, itu masalah waktu waktu. Apa namanya? Kan ketanyakan sudah segenerasi. Nah itu kalau pas pemberontakan itu juga nyerahnya di sini, diperkirakan di sini atau tidak? Ya gini, kalau dalam konteks istana atau pusat pemerintahan pada masa Majapahit dulu, ketika kraton itu bisa dimasuki musuh, berarti aura kraton itu sudah hilang. Makanya ketika jaya katuan, dia bisa membunuh kertanegara di istananya. Nah, istana daripada kratonegara itu aurannya dianggap tidak? Tidak ada. Makanya, umpamanya ada generasinya kratonegara ini ingin mendadikan candi lagi atau istilahnya istana lagi, berarti pusat pemerintahnya harus dipindah. Soalnya kan prosesinya waktu pemberontakan Kuti kalau tidak salah ya, itu kan berhasil membunuhi ibu kota. Tapi kan Kuti sendiri kan bisa dibunuh. Istilahnya kan itu direbut, tetapi kan istilahnya tidak dibunuhi hanyiskan. Nah, tetapi pada masa jaya katuan, ketika menyerang kertanegara, itu kan dibunuhi hanyiskan. Nah, itu perbedaannya di situ. Walaupun Kuti itu pernah menguasai istana kalau tidak salah kurang lebih sekitar 11 hari. Nah, itu. Tetapi dia tidak sempat istilahnya membunuhi hanyiskan ibu kota. Tadi raja sampai dilarikan ke Badender di wilayah Bojoneboro itu. Oh, kalau Badender itu berarti sekarang ini Bojoneboro? Iya, Dender itu. Dan itu kan disana ada kecamatan atau kabupaten ini, Dender itu. Nah, kenapa kok raja jaya negara kok dilarikan ke sana? Nah, kalau sekarang mungkin ada faktor politik. Jadi disana itu dapilnya jaya negara. Nah, orangnya pasti mendukung jaya negara semua. Jadi kalau dilarikan ke sana, orang sana pasti tidak mungkin hianat kepada raja. Jadi dapilnya jaya negara disana. Setiap raja pasti punya dapil sendiri-sendiri. Tapi tentunya menempelaskan ke sini. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton